Mengapungnya mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rohmat saat hendak makan siang di sebuah angkringan yang berlokasi di tepi sungai Tinala, Dusun Kedungrong, Kelurahan Purwoharjo, Kapanewon, Samigalu, Kabupaten, Kulonprogo. Saat ditemukan, posisi mayat bayi laki-laki tersebut berada persis di bawah jembatan sungai Tinala. Setelah memastikan bahwa jasad yang dilihatnya itu merupakan mayat bayi, Rohmat pun langsung melapor ke Balai Kelurahan Purwoharjo. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke kepolisian setempat. Pulang dari kerja, mau ke angkringan, parkir di sini, langsung ke situ, langsung lihat. Setelah lihat tadi ada bayi di situ, langsung apa mas responnya? Lapor ke balai desa. Menurut petugas, mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan sudah meninggal sekitar 15 jam sebelum ditemukan. Dugaan itu didasari kondisi mayat yang sudah membengkak dan terdapat luka. Sudah berkohonasi, nanti yang melihat dan sebagainya, sudah digeser ke Polsek Samigalu untuk meminta keterangan dan penerbitan administrasi lain, termasuk permohonan isem atrepertum atau pemeriksaan mayat ke RSVW. Hal-hal lain terkait yang keturikan dan sebagainya, kami belum bisa menjelaskan lebih jauh karena memang dalam proses penyelidikan kami. Setelah diperiksa tim medis Puskesmas dan Inavis Polres Klon Progo, mayat bayi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Wates untuk keperluan visum. Pihak kepolisian saat ini masih menjelidiki temuan mayat bayi itu dan mengejar pelaku atau orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Klon Progo, Budi Utomo, Inews melaporkan.